Al-Fatihah 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 diskusi atau seminer kelas, tanya jawab dan partisipasi, tugas-tugas terstruktur, praktek dan ujian tengah semester, yaitu UPS, dan ujian akhir semester, yaitu UAS. Metode perkulian, metode perkulian ini menggunakan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. Metode lain juga digunakan seperti diskusi, latihan tugas pada pokok bahasan atau sub-pokok bahasan tertentu. Untuk metode diskusi, mahasiswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok yang sesuai dengan topik diskusi. Sedangkan untuk latihan tugas, akan dilaksanakan secara individu dan kelompok. Silabus, tempat perkulian, dan bahan ajar fikih, yakni buku ajar dan beberapa artikel jurnal, serta buku-buku referensi wajib, diserahkan kepada mahasiswa pada pertemuan pertama sebagai panduan untuk mencari informasi dan mempersiapkan diri untuk berdiskusi dan presentasi bagi yang mendapatkan tugas pada setiap latar buka. Bobot penilaian. Berikut ini adalah membagian porsi penilaian selama satu semester kegiatan perkulian. Perhasilan mahasiswa dalam perkulian ini ditentukan oleh prestasi yang bersangkutan dalam komponen penilaian, ujian tengah semester, yakni UPS, presentasi 20%, ujian akhir semester, puas, presentasi 25%, tugas individu dan kelompok 25%, keaktifan dan kehadiran 30%, dengan total 100%. Oleh karena itu, saya akan menyajikan proses belajar-mengajar saya di bawah ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 dihubu ataukah mandi ya dihubu ataukah mandi nah ini sebagai alternatif ketika tidak ada air atau karena sakit karena karena sakit ataukah misalkan tidak ada air makanya boleh diganti dengan bertayamu sudah bukan bertayamu? sudah? belum? nah nanti akan kita ajabkan bagaimana cara menutup bertayamu karena baik dan benar nah disini ada dalil nah dalil tentang tayamu dan disini surat al-maidan yang sudah jelas jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau menggali dari tempat memuang air besar kakus atau mentuh perempuan lalu kamu tidak menemukan air maka bertayamu lah dengan tanah yang baik suci maka usahlah wajanmu dan tanganmu dengan pakai demu yang suci nah itu menggunakan debu yang suci nah untuk tayamu disini nah dalilnya banyak tapi cukup kita ambil satu saja nah baik itu dari dalil al-quran maupun hadis selanjutnya kita langsung masuk ke berikutnya ya tentang syarat nah syarat-syarat tayamun apa saja syarat tayamun disini karena ada pengalaman untuk menggunakan air nah hal-hal bagaimana disini yang pertama tidak menemukan air sama sekali sudah mencari kemana-mana tapi tidak karena ada ukuran berapa kilometer sudah mencari dan disini sudah tidak ada mencari kemas sana tidak menemukan makanya kita bolehkan untuk berbayar kemudian ada air tetapi kita tidak bisa menggunakan kenapa kita bisa menggunakan karena sebab sakit ya karena sebab sakit apakah dalam keadaan darurat makanya kita tidak bisa menggunakan air nah kemudian ada air tetapi kita tidak bisa menggunakan disebabkan airnya sedikit ini hanya cukup untuk hidup hidup saja cukup untuk hidup saja makanya kita bisa bolehkan cukup berbayangun hanya sakit oke, selanjutnya dikerjakan setelah masuknya waktu harus sudah masuk pada waktunya tidak pun kalau belum masuk waktu sudah berbayangun jadi tidak boleh oke, menggunakan jenis suci yang belum pernah digunakan untuk bersuci artinya dia masih bersuki yang belum digunakan untuk yang lainnya lantunya beragama islam tidak dalam keadaan haid atau nifat dibilangkan najis yang ada pada tubuh terlebih dahulu jika ada nah jis itu kita bersihkan dulu nah perlu boleh kita untuk berbayangun selanjutnya nah kita masuk ke fardu atau buku tayang fardunya adalah minyak minyaknya gimana? bisa ya? bisa nah coba dibaca sama-sama bismillah bismillahirrahmanirrahim apa yang bersayangun dalam tidak berdebu nah selanjutnya untuk yang ketiga ini ada ya syaratnya yang apa rumpunya untuk yang ketiga nah mengusap wajah mengusap wajah mengusap wajah usap wajahnya nanti kata jaranya diberikan bagaimana cara untuk mengusap wajah di mulai dari sini kita ada perhatian lihat dimulai dari sini nah selanjutnya selain mengusap wajah nah tentu mengusap kedua tangan sampai siku nah ini kata jaranya yang sederhana nah sampai kekiranya nah mengusap kedua tangan ini bagaimana mengusap kedua tangan nah silahkan kalian lihat dari ujung oke oke tadi untuk mengusap ini caranya kita ada tangan ini kita bagi menjadi tiga satu sini langsung bagian sini dan satunya lagi bagaimana caranya kita ambil sini disini kita tutup sini kita tutup sini oke jangan tutup langsung ke sini oke nah jangan tutup itu caranya nah untuk rumpun yang terakhir adalah yang terima ketip ini setelah selesai kita berpajarkan bagaimana cara tayangung ya ya yang lainnya kita masuk kita masuk berikutnya kesenahan tayangung langsungnya ini adalah sunah-sunah tayangung jadi apa saja sumah-sunah dalam tayangung yang pertama adalah membaca basmala yang kedua bersiwa tahu bersiwa kalau rumah bersiwa kemudian membaca dua pari masyarakat itu kalian semua sudah tahu bagaimana baca dua pari masyarakat menghadap tiga kemudian yang kelima melepas kincin yang punya kincin dilepas dulu ditapukan nanti debunya tidak masuk tidak masuk dalam anggota kita oke kemudian merendangkan jari-jari tangan di saat melakukan tepukan pada tidak boleh begini tapi di menangkan nah ini siwa pasal di siwa nah warian siwa itu seperti membosok buji tapi menggunakan menggenda bukan menggunakan sikat kiri ya ini bacaan sudah ada ini punya kincin harus di buka yang dimasukkan lagi harus merendangkan jangan boleh di ikan nah selanjutnya yang ketujuh mendapatkan anggota yang kanan daripada yang kiri yang sampai dari kiri dari kanan dulu kemudian yang kiri menepiskan debu terlebih dahulu sebelum diusapkan cara untuk menepiskan bisa begini bisa digimikan boleh bisa juga ditiup nah keserakannya yang mana mau digimikan atau mau ditiup kemudian kemudian memusap menerbihi partitas yang banyak diusap baik daripada ataupun tangan nah ini dilupikan ini adalah betul penyambungan walet segera segera melakukan hukum yang kedua selanjutnya hukum yang pertama dan seterusnya kemudian belajar berkara setelah ayam membutuhkan bagaimana cara membutuhkan jadulannya sama seperti kita sudah selesai bayar baik hal-hal yang dimaksudkan dalam bayar rum berbanyak debu ketika mengusap tidak membali wajah jangan sampai berkati hukumnya banyak maksudnya tidak usap bagaimana mata kita harus tadi disemakan untuk dipiskan hukumnya dalam maklum untuk gemudu juga hukumnya maklum orang kita berbanyak air maklum juga kemudian mengulang usapan pada siap akun ayam maksudnya itu memulang dia sudah diusap tapi diusap lagi ini tidak boleh maklumnya adalah maklum cukup sekali saja hal hal yang dapat membatalkan tayamun hal yang membatalkan tayamun tersempurnya kulit laki-laki dan kerempuan kemudian tersempurnya kemaluan tanpa menggunakan apa namanya alas kemudian apa pingsan apa namanya gila ya gila hal yang dapat tidur tetapi tidak tidurnya tidak tidurnya tidurnya kembali kembali atau kembali yang lainnya nah itu bisa membatalkan layamun sama dengan batalkan kebudur oke sebelum mulai sholat mengganti atau menggirai adanya air apa sudah menggirai adanya air nah ini berarti paling menurutkan kalau seandaini kita waktu mau sholat ada hujan tapi pada yang kita batalkan nah ya harus kita ulang tayamun dengan diganti dengan berumun murtad atau murtad keluar dari agama usap ilangnya sakit bila ilang bertayamun karena sakit juga dia sudah mulai melakukan sholat karena tidak batalkan pemukim atau penyak mungkin bagi orang yang bertayamun karena dirinya bersapir oke baik ini hal yang dapat membatalkan tayamun sama kalau bayang matah terhidup ini adalah perkara lain-lain di sekitar tentang tayamun oke tidak usah memulai sholat apabila betayamun di tempat yang sudah biasa tidak ada air kemudian yang kedua butuh pada air untuk diminum butuh menjual air untuk biaya hidup tidak mampu membeli air akan tapi diunjukkan untuk biaya hidup atau pulang silakan perlihatkan semua bagaimana caranya untuk tayamun penting yang pokok ini adalah praktek teori sudah kita lewati yang pertama adalah majalah skala Bismillahirrahmanirrahim awal itu tayam rumah disiwa di sekolah timah kemudian kita atas oke kita ini ini ya kemudian kita tipiskan boleh dengan hidup tidak boleh suruh pilihan mana lebih baiknya setelah itu baru diusap sini dari atas dari atas ini kemudian baru nah sudah selesai ya kemudian harus dikepuk dengan tempat yang lain tempat yang lain kiri yang dan dulu kemudian mana setelah kanan kiri kanan yang diusap nah dengar ini bagi menjadi tiga bagi menjadi tiga sini untuk apa ya kemudian perutnya kemudian satu untuk jempolnya oke jadi buku ini sampai sini untuk baru dibuka nah baru dibuka bukan sampai sini jangan putus langsung lanjut sini bukan langsung begini baik jadi langsung dengan baca buka seperti kita setelah duduk baik itu kita satu untuk contoh di sini krateknya kamu kratek sini kratek 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 lima boleh sini ini ya kalau ini lauk kratek kita kita kratek Terima kasih. 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 Terima kasih.